Intro Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi bersama saya Mugini Channel, selamat pagi Selamat beraktifitas kepada sahabat-sahabat Mugini Channel Oke, di pagi ini kita coba ngobrol-ngobrol santai sekalian Dengan sharing beberapa perkara penting yang nantinya Bisa dijadikan sebagai panduan untuk teman-teman PMI kita Khususnya yang ada Oke, kita masuk saja ke informasinya Baru saja tadi saya melihat Beberapa pertanyaan yang masuk Yang DM ataupun Inbox di media sosial saya Nah itu saya tadi terperanjat Karena lima pertanyaan itu sama semua Dan orangnya berbeda-beda Di antara salah satunya adalah Mas, permit tinggal satu bulan Apakah diperbolehkan masuk ke Malaysia? Oke, jawabannya adalah Boleh, kurang satu minggu saja boleh Tak ada masalah Yang terpenting nanti sahabat Setibanya di Malaysia langsung dikejar Untuk perpanjangan permit Oke, tapi sahabat juga Perlu pahami Bahwasannya Jabatan Imigrasi Malaysia itu Sudah memberikan Waktu kapan Permit itu bisa diperpanjang Yaitu kurang dari Tiga bulan Ataupun kurang dari Sembilan puluh hari dari Tarikh permit mati Itu sudah bisa diproses Tapi kalau kurang 4 bulan Terus mau proses Ya secara tidak langsung Akan tertolak sistem Dan majikan selalunya Akan menunggu kurang 90 hari baru Bisa diproses Itu poin yang pertama Dan yang poin kedua Ini untuk sahabat-sahabat kita Yang mungkin ada hal yang mustahak Ataupun yang emergensi Dalam artian ya Tidak bisa ditinggalkan perkara tersebut Nah apakah boleh Orang yang permitnya kurang Dua bulan Ataupun tiga bulan Untuk mengambil judi Nah ini pertanyaan yang Sama juga Sebetulnya hal ini Kalau Sahabat itu gak buru-buru Ataupun perencanaannya bagus Itu bisa diantisipasi Yaitu Disambung lebih awal Nantinya Setelah siap Baru bisa judi Itu opsi yang paling aman Tapi untuk Boleh tidaknya Dari pengalaman Sahabat-sahabat kita Yang sebelum ini Dengan kategori yang Emergensi Bisanya bisa Tapi sahabat nanti Di pintu keluar Jangan mengatakan Balik terus Kalau mengatakan balik terus Nanti dapat cop merah Karena selalunya akan ditanya Apalagi Permit-permit yang mepet Nah di pintu keluar Kalau akan ditanya Jadi bilang saja Juti satu minggu Ataupun dua minggu Jangan lama-lama Karena Permitnya Sudah mepet Nah seperti itu Dan disarankan Kalau bisa Membeli tiket Pulang balik Nanti bisa dijadikan Sebagai bukti Bahwasannya Memang saya cuti Hanya satu minggu Nanti akan Bisa dilihat Staff yang bertugas Di pintu Keluar Tapi mau tidak mau Untuk teman-teman Yang memang ada Niatan untuk Cuti Silahkan Direncanakan Sebaik mungkin Agar nanti sahabat Bisa cuti Di Indonesia Ya Mau sebulan Dua bulan Tiga bulan Tidak ada masalah Daripada Sahabat Masih ada Tanggung jawab Yaitu Belum Memperpanjang Permit kerja Kalau cuti Pastinya Kepikiran terus Oke Itu dulu untuk Obrolan santai Pagi ini Dua poin tadi Silahkan diperhatikan Untuk sahabat-sahabat Yang Kedepannya Barangkali ada Emergensi Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam TKI Sukses Bye Selamat pagi